PENCETAK 8 KEMENANGAN PENCETAK 8 KEMENANGAN PENCETAK 8 KEMENANGAN Dengan roster ini, small forward asal Filipina yang telah malah melintang di Liga Basket Indonesia, optimis dapat menembus babak playoff. Latihan sama mereka itu, kayak masih banyak orang, tapi slowly mereka improve. Direktur IBL Juna Semiradiyar Syah menilai cukup banyak kejutan dalam bursa transfer pemain jelang dimulainya musim 2025. Jadi secara jumlah sampai dengan hari ini melebihi tahun yang sebelumnya. Tahun ini sudah ada 39 pemain yang berputar, kemudian bukan hanya kuantitas pemain, tapi kualitas pemain seperti kita tahu Aki Wisnu yang sudah sekian lama di Satria Muda berpindah ke tim yang baru. Kemudian juga ada pemain lama, ya B-Boy yang kita tahu sudah pernah track record yang cukup baik di Liga. Begitu juga pemain asing, kita bicara pemain asing Jared Show yang sebelumnya di tim juara, kemudian sekarang di tim Tangerang. Nah ini saya yakin membuat kompetisi semakin menarik. Format IBL musim 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya, diantaranya dengan tetap mempertahankan sistem kandang-tandang atau home and away dengan durasi kompetisi selama 7 bulan. Mahardika Utama, Sony Sulis Tiono, Jakarta. Terima kasih sudah menonton!